Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Atrium Opimal Jakabaring pada Sabtu 16 April 2022 Hari ini tengah diselenggarakannya kegiatan Islamic Fest 2022 oleh Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Uwin Raden Fatah, Palembang Berikut liputannya Pembukaan Islamic Art Festival 2022 dilaksanakan di Atrium Opimal Jakabaring, Palembang pada Sabtu 16 April 2022 Kegiatan ini dilaksanakan oleh Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Uwin Raden Fatah, Palembang Acara dibuka oleh Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Uwin Raden Fatah, Palembang yang ini Dr. Kemas Badarudin MAG dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, tentunya bersama tamu dan juga pihak sponsorship Audisi Islamic Art Festival sendiri dilakukan mulai tanggal 16 April hingga 1 Mei tahun 2022 Ada pun cabang lomba yang diaudisikan antara lain Menurut Dr. Nurlayla MPDI, selaku Kepala Laboratorium Agama Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Uwin Raden Fatah, Palembang Sekaligus Ketua Pelaksana dari Audisi Islamic Art Festival 2022 Ia mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka syiar dakwah dan mengembangkan prestasi mahasiswa khususnya di bidang non-akademik seperti seni Islam Dan beliau berharap setelah kegiatan ini, seluruh peserta yang turut hadir dapat meningkatkan prestasi non-akademiknya dan mengembangkan seni Islam yang mereka miliki Kemudian, menurut salah satu anggota nasyid muslimah Fadakom, Intan Veselia mengatakan Bahwa ia dan timnya sangat antusias menyambut festival ini Ada banyak persiapan yang dilakukannya dalam audisi kali ini Seperti latihan, tes suara, intonasi, dan tinggi nada dari lagu yang dibawakan Dan yang terakhir, Nasyid Fatah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Turut mengatakan bahwa apabila mereka terpilih nantinya menuju babak Grand Final Maka mereka akan semaksimal mungkin berlatih untuk mempersiapkan diri dan memberikan performa yang terbaik Sama halnya dengan rasa antusias dan juga semangat yang mereka persiapkan pada hari pertama festival ini Baik Ibu, Ibu, Ibu sendiri apa tujuan dari diselenggarakannya Islamic Art Festival 2022 ini? Ya, terima kasih tujuan diselenggarakan Islamic Art Festival 2022 ini dalam rangka Shiar Da'wah Selanjutnya juga dalam rangka untuk mengembangkan prestasi mahasiswa non-akademik Khususnya di bidang seni Islam Pertanyaan yang kedua itu harapan Ibu untuk beserta dan juga Fakultas Tarbiyah sendiri ini, Ibu, setelah terselenggarakannya kegiatan ini? Ya, setelah terselenggarakannya kegiatan ini kami harapkan kepada semua peserta Baik itu peserta yang dari mahasiswa kita sendiri maupun dari semua masyarakat yang ada di Sumatera Selatan Untuk meningkatkan prestasi non-akademiknya selanjutnya juga Untuk mengembangkan seni Islam Khususnya seni hard roll, seni nasyid, passion, dan lain sebagainya Baikkah apa saja persiapan yang telah kakak lakukan untuk mengikuti audisi nasyid Islamic Art Festival hari ini? Oke baik, mungkin aku izin gak menggunakan masker dulu ya pemirsa Jadi persiapannya tentu ya latihan Mungkin kurang lebih satu minggu untuk kami dari Fakultas Dakwa dan Komunikasi Tes suara juga Dan juga latihan supaya gak gugup di depan audiens semuanya Tentunya juga karena ini lombanya nasyid ya Kita juga belajar nyanyi, belajar intonasi, dan tinggi nada dari lagu tersebut Oke kak, pertanyaan berikutnya ya Seberapa besar nih antusias yang kakak rasakan dalam audisi ini dan harapan kakak untuk ke depannya? Wah kalau bicara mengenai antusias tentunya antusias banget ya Karena lomba nasyid ini sangat-sangat dinantikan oleh Fakultas kami Jadi ya sungguh antusias dan juga mengenai harapan Di harapan kami semoga para hadirin bisa memberikan apresiasi lebih kepada peserta Dan juga kepada peserta yang akan menang tentunya nanti Semoga bisa memanfaatkan dengan baik hadiah yang sudah diberikan oleh OP Mall dan juga dari Winrader Fata ini Apa saja persiapan yang telah kakak lakukan dalam menyambut lomba nasyid di Festival Islami Karim Oke, sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan juga sekalian yang telah bersama-sama menyukseskan Mungkin kami ini satu tim gitu ya, satu tim jadi banyak sekali persiapan yang kami siapkan untuk mengikuti festival nasyid ini di OP Mall Salah satunya ialah latihan, jadi Alhamdulillah kami beberapa kali latihan ya Mungkin persiapan sudah agak lebih dari lima hari kami latihan Alhamdulillah kami sudah menampilkan yang insya Allah terbaiklah untuk patah nasyid Khususnya nasyid dari Fakultas Dakwa dan Komunikasi Winrader Fata Balemba Oke kak, kemudian seberapa besar sih kak antusias yang kakak rasakan dalam mengikuti festival ini dan harapannya setelah lomba ini kak? Untuk mas, untuk antusias kami sangat antusias sekali gitu Karena sudah lama kalau ini di bidang nasyid ini kan, apalagi kesenian Islam di nasyid ini memang adalah bagian hobi dari kami Dari bukan hanya di kuliah, tapi sudah lama dari masa-masa SMA kami sudah sering mengikuti festival-festival nasyid gitu Nah dan Alhamdulillah kami di sini dipertemukan gitu kan, dipertemukan khususnya di Fakultas Dakwa Jadi ada teman-teman yang beda sekolah gitu kan, dipertemukan di nasyid, wah dia alumi nasyid, pernah mengikuti nasyid Nah jadi Alhamdulillah antusias sekali kami untuk tim ini, ya terkhususnya tim dari Fakultas Dakwa dan Komunikasi Dan juga harapan besar kalau lolos audisi ini dan melanjutkan ke final, kami akan semaksimal mungkin akan latihan kembali Akan mempersiapkan diri untuk mengikuti nanti di final festival nasyid ini Sekian liputan dari kami, saya Fatima Tuzahra dan segenap kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!